Suasana Hari Libur Waisak dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung sejenak menuju kampung halaman. Ini terlihat dari ramainya penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Bahkan ramainya penumpang ini telah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Hari Libur Waisak atau Tanggal Merah rupanya dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk pulang sejenak menuju kampung halaman. Hal ini terlihat dari ramainya penumpang memadati sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Terlihat suasana berjejer puluhan kapal speedboot di terbaga di bawah jembatan WFC, di sini para nahkoda kapal speedboot terlihat menunggu antrian sembari menunggu keberangkatan penumpang. Sebab momen seperti inilah yang sangat dinanti baik dari nahkoda kapal speedboot maupun para agen loket kapal speedboot. Salah satu agen loket kapal speedboot Amiruddin mengatakan, Libur Hari Raya Waisak ini merupakan momen tersendiri bagi dirinya maupun para agen loket kapal speedboot. Sebab bagaimana tidak ramai penumpang dirasakan para agen loket kapal speedboot. Dibanding pada tahun lalu meski hanya penumpang antar kabupaten, seperti menuju Tancap Tim dan kabupaten Tembilahan dan Riau, namun hal ini patut ia syukuri sebab hal seperti inilah yang sangat dinanti dirinya maupun para agen loket kapal speedboot lainnya. Ini hari di Purni kayaknya ramai sampai di ujung putar mangga kita itu luar biasa. Rata-rata orang mau balik kemana bang? Harus balik atau kayak mana nih? Pokoknya harus balik semua lah gitu. Kalau untuk ini bang, speedboot kita bagaimana bang? Kalau speedboot kami jurnisan ke Riau banyak. Seperti oleh Noxungit, Juntung, Tanjung Batu, Lohogurung, Tanjung Balai, Kerimun terakhir. Tapi hari ini yang agak ramai. Terpisah staf UPTD pelabuhan LLISDP di Sukup Tanjabarat, Mailin mengatakan, Ramainya penumpang ini telah terjadi sejak Sabtu kemarin sebab dari data yang dihimpun dari sejumlah agen loket kapal speedboot yang ada. Di pelabuhan kota Kuala Tungkal setidaknya terdapat ratusan penumpang, baik yang berangkat maupun yang pulang menuju kota Kuala Tungkal. Bahkan rata-rata didominasi anak-anak pesantren maupun anak sekolahan umum lainnya. Yang tiba di pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal. Sebab dalam minggu ini aktivitas masuk sekolah kembali aktif. Meski demikian, himbawan untuk tetap lengkapi APD pelampung selalu diingatkan. Terutama bagi para agen loket kapal speedboot maupun para nakoda kapal speedboot. Kayak itu mau balik lebaran kemarin juga mungkin dibandingkan, sebanding lah, kemana agak lebih sedikit kalau yang sekarang ini kan. Mungkin hampir tiap harinya hampir ratusan. Sekolah anak pesantren tuh banyak yang balik dari tempat dia kan ke tempat dia sekolah. Kalau kamu tuh selalu mengingatkan jangan over kapasitas, alat keselamatan disiapkan, biasa gitu kan. Embaran jangan selalu banyak buatnya gitu kan. Biasanya menerapkan protokol kesehatan juga gitu lah. Terima kasih telah menonton!